Kalau kamu di sini ingin menghasilkan uang dari TikTok dan kamu bertanya-tanya, Mas, konten yang kayak gimana sih yang bisa bikin kita ngasih uang yang banyak dari TikTok? Di video kali ini kita akan bahas konten seperti apa yang bisa menghasilkan uang dari TikTok. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgrade.id, Media Pledajar Digital Marketing, Digital Loggi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membahas konten seperti apa atau tipe konten apa yang bisa menghasilkan uang dari TikTok. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Nah, untuk menghasilkan uang dari TikTok teman-teman, itu sebenarnya kita udah bahas di video kita yang lain. Jadi ada 6 kalau di video itu, tapi saya tambahkan lagi ada 7. Cuman karena yang 7 ini belum kita eksplor teman-teman ya. Jadi TikTok series itu kayak semacam online course gitu teman-teman. Jadi kumpulan video, yang mana kumpulan videonya, ini teman-teman bisa jual. Nah, videonya tentang apa, mas bebas, tentang teman-teman apapun. Bahkan saya pernah lihat satu konten creator yang dia bikin satu TikTok series itu cara mendapatkan pacar dari Jerman, dari mana ya, dari Inggris, cara pacar dengan orang Inggris dan lain-lain gitu. Dan itu pun waktu. Jadi memang kembali lagi ke permintaannya sih. Tapi untuk cara yang lain teman-teman, seperti kayak menjual produk atau jasa sendiri, menjual produk atau jasa orang lain, dengan sistem afiliasi, kalau misalkan teman-teman belum ada produk atau jasa, mendapatkan gift, endorsement, bikin agency, jual beli akun TikTok, ini adalah cara lain yang teman-teman juga bisa praktikan. Jadi dari ketujuh cara ini, teman-teman, muncul pertanyaan. Saya harus bikin konten seperti apa di TikTok, sehingga saya bisa menghasilkan uang seperti cara atau ketujuh cara tadi. Sebelum itu, teman-teman, sebelum masuk ke sana, kita harus tarik undur dulu. Teman-teman tujuan masuk TikTok atau teman-teman tujuan bikin akun di TikTok itu apa? Teman-teman harus tentuin dulu nih, nis teman-teman itu siapa? Nah, target pasar teman-teman itu siapa? Dan teman-teman bikin konten itu tujuannya apa? Karena kalau misalkan teman-teman nggak tahu ini, teman-teman, akan sulit untuk teman-teman itu bisa berkompetisi atau teman-teman bisa konsisten untuk bikin konten di TikTok. Karena menghasilkan uang, teman-teman, kalau di TikTok, itu saya bisa bilang nggak terlalu menantang. Dalam arti, masih bisa dicapai oleh siapapun. Tapi untuk teman-teman bisa konsisten, teman-teman, dan teman-teman bisa apa ya? Bisa terus ngasih link, itu yang menantang. Jadi, menghasilkan sekali itu nggak terlalu menantang. Tapi kalau teman-teman bisa menghasilkan berkali-kali dan seterusnya, itu yang menantang untuk jangka panjang. Makanya dari awal, teman-teman harus tentuin dulu nih. Teman-teman ingin bikin konten tentang apa? Terus target pasar teman-teman siapa? Karena kalau nggak tahu dua hil ini, teman-teman, teman-teman akan kesulitan pasti ngasih link uang. Jadi, teman-teman, karena kita banyak ya yang DM di Instagram kita, karena kita arahkan kan untuk komunikasi di DM. Mereka itu tanya, Mas, konten saya seperti ini. Kok nggak FVP-FVP ya? Mas, konten saya seperti ini. Uangnya dari mana ya? Pas saya lihat kontennya, pas saya lihat akun TikToknya, itu campur-campur, teman-teman. Jadi, hari ini bahas anak-anaknya, besok bahas makanan, besok lagi bahas fashion. Jadi, semua dibahas. Karena saat semua dibahas, yang pertama, konten kita akan sulit FVP. Karena robot bingung, ini konten buat siapa? Yang kedua, target pasar kita campur-campur. Jadi, saat misalkan kamu bahas makanan, fashion, parenting, nah, kalau kamu jual resep makanan, belum tentu yang fashion, parenting mau beli. Jadi, itulah pentingnya, teman-teman, untuk fokus di satu konten. Ini contohnya untuk TikTok series ya, yang tadi singgung, yang mana, ini ada Friantor, Bully Werby, dia itu bikin konten tentang ini, teman-teman. Cara deketin cowok, cewek Jerman, cewek Rusia, cewek Ukraina, jadi ada macam-macam ya. Ada 4, kalau saya lihat teman-teman. Ini bawahnya kekelihatan. Dan yang beli pun ada, dengan harga Rp29.000. Rp144.000 kayaknya yang beli. Jadi, inilah pentingnya untuk teman-teman itu fokus di satu niche. Dan fokus di satu topik saja. Agar teman-teman lebih mudah monetisasi. Nah, pertanyaannya sekarang, daripada teman-teman bingung konten seperti apa, yang menghasilkan uang, teman-teman harus tahu. Teman-teman harus mulai dengan konten yang spesifik. Ke audiens atau satu target pasar yang spesifik. Dengan konten-konten seperti apa? Konten-konten yang punya 5 kategori. 4 lah ya. 4 kategori. Jadi, kalau konten itu kan ada 5 sebenarnya kategorinya. Edukasi, entertain, inspirasi, informasi, sama promosi. Cuma promosi nggak termasuk di sini. Kalau teman-teman ingin bikin konten yang bermanfaat. Promosi itu konten yang jualan. Jadi, edukasi itu teman-teman yang mengedukasi atau mengajarkan audiens terkait topik yang ngebahas. Kayak konten-konten di sini. Entertain itu konten-konten yang hiburan. Kayak prank, terus konten-konten yang challenge, konten-konten apa lagi. Konten-konten yang menghibur gitu ya. Macam-macam ya. Konten-konten dance, itu kan juga konten-konten yang tertentu. Inspirasi, itu konten yang memotivasi. Dan informasi, itu konten yang memberikan informasi tertentu. Kayak review makanan, itu juga informasi. Nah, edukasi sama informasi di sini berbeda ya. Kalau edukasi, itu yang kita ngajarin dari sudut pandang kita. Kalau informasi, itu kita yang memberikan informasi tertentu. Yang kita kutip dari mana. Jadi, kalau misalkan teman-teman ingin membuat konten yang bermanfaat dan konten yang berpotensi ngasih rincuah, teman-teman harus bikin konten yang punya empat kategori ini. Contoh yang pertama, konten edukasi. Jadi, konten edukasi itu konten-konten yang seperti ini. Konten-konten yang mengajarkan sesuatu, kalau kita kan ngajarin tentang digital marketingnya. Kalau misalkan teman-teman mau ngajarin tentang masak, cara resep makanan, itu juga bisa. Atau teman-teman mau ngajarin apa? Main fitar, itu juga bisa. Jadi, yang mengedukasi. Nah, ini disesuaikan dengan teman-teman tujuannya apa. Atau teman-teman kesukaannya. Yang kedua, konten entertain. Jadi, konten entertainnya kayak gini ya. Yang kayak event, ngadain challenge, atau konten-konten yang dari mak, bapak ada HB yang bahas kebanyakan sebuah parenting. Itu juga konten yang entertain. Oke? Atau konten yang informasi. Ini contohnya dari Koko Bucit sama Ritz Papi. Yang mana dia itu review makanan. Ini juga konten informasi. Jadi, kalau teman-teman lihat kayak konten-konten yang apa, dia itu kayak informasi Surabaya, atau informasi Bali. Nah, itu kan konten-konten informasi. Jadi, dia yang mengasih informasi, atau konten-konten berita, itu kan juga konten informasi. Yang keempat adalah konten inspirasi. Jadi, konten inspirasi adalah konten-konten yang memotivasi orang-orang untuk melakukan indahkan tertentu. Jadi, kayak ini ya. Dari Ari Binanjar sama Motivasi. Nah, jadi kuncinya adalah, teman-teman, bukan tentang apa yang teman-teman harus buat, tapi tentang tujuan teman-teman bikin konten itu apa. Saat teman-teman tahu, oke, saya ini yang bikin tujuan bikin konten, ya jelas harus menghasilkan uang. Oke. Sekarang yang kedua, ditentukan dulu, audiensnya siapa? Kamu bikin konten tentang apa? Mulailah, ada baiknya teman-teman, mulai bikin konten tentang apa yang kamu sukai dan apa yang kamu kuasai. Misalkan, kayak kemarin ada yang komen gitu kan, Mas, saya itu suka main gitar. Kalau misalkan saya bikin konten-konten tentang gitar, gimana? Boleh banget. Dan pastikan kontennya spesifik tentang gitar aja. Jangan dicampur dalam satu akun. Nah, terus Mas, ngaselin uangnya di mana? Ngaselin uangnya nanti dari permintaan audiens. Saat kamu bikin konten, teman-teman, itu pasti nanti ada audiens yang minta. Ada, misalkan gitar ya, ada ini nggak Mas, apa, jasa les privat main gitar. Atau ada, misalkan ini nggak Mas, kalau misalkan kamu nge-live dulu kan. Mas, request dong waktu ini. Minimal kirim mawar, misalkan. Itu kan bisa dapet uang juga dari GIF ya. Jadi, ada begitu banyak cara, teman-teman, untuk ngasihkan uang. Tapi, intinya adalah, teman-teman harus konsisten di satu konten dan satu audiens tertentu nih. Saat teman-teman konsisten di konten teman-teman dan audiens teman-teman, barulah nanti di sana, teman-teman berpotensi mengasihkan cuaca. Jadi, alurnya dari sana. Saat teman-teman udah mengetahui kontennya apa, tujuannya apa, fokus ke satu audiens, nanti teman-teman fokus aja konsisten pas ada permintaan dari audiens teman-teman. Dengan tujuh cara yang tadi di awal untuk ngasihkan uang. Oke? Nah, itu tadi teman-teman menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di sini bingung konten seperti apa sih yang mengasihkan uang. Kalau misalkan ada pertanyaan lain, tulis aja di kolom komen teman-teman dan pastikan teman-teman subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan concept di sistem. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video ya.